Dinas Sosial Kota Jambi kembali menggelar rapat koordinasi dan evaluasi penyaluran bantuan sosial Sembako pada teriwulan pertama tahun 2022 yang dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Sosial Kota Jambi untuk menyatukan visi antara Dinas Sosial Kota Jambi dengan kebutuhan dari Iwarung. Selasa 31 Mei 2022, Dinas Sosial Kota Jambi kembali menggelar rapat koordinasi dan evaluasi penyaluran bantuan sosial Sembako pada teriwulan pertama tahun 2022 bertempat di Aula Kantor Dinas Sosial Kota Jambi. Dalam rapat koordinasi dan evaluasi penyaluran bantuan sosial Sembako yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi ini dihadiri oleh perwakilan dari Bulog Jambi dan perwakilan dari Bank BRI Abunjani. Dijelaskan oleh Sekretaris Dinas Sosial Kota Jambi, Novianto, bahwa rapat ini bertujuan untuk menyatukan visi antara Dinas Sosial Kota Jambi dengan kebutuhan dari Iwarung ini. Novianto juga berharap kedepannya Dinas Sosial Kota Jambi dapat meningkatkan sinergitas antara KPM Sembako dan PKH agar nantinya tidak terjadi miskomunikasi. Dinas Sosial dan juga dari pihak Bulog Jambi dan juga dari BRI Abunjani Jambi mengatakan rapat evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kelompok usaha bersama Iwarung yang ada di Mata Jambi yang mana tujuannya untuk bersatu kersisi, bersatu kersisi apa-apa yang menjadi kelelukan dari pengurus dari Iwarung dan juga apa-apa yang diperlukan pihak dari KPM Sembako maupun dari pihak PKH-nya juga supaya masih energi lah. Jangan sampai ada miskomunikasi untuk penyaluran penyumbatan ini juga nanti kalau dalam penyaluran ada sumbatan-sumbatan, sulit kami untuk menghadapi lapangan. Jadi kami sempat visi di sini lah dalam penyumbatan dan monitoring kegiatan untuk kedepannya di tahun 2022 ini. Setelah pakca kemarin penyaluran itu melalui kartu POS dan kembali ke Himbara atau Himpunan Bank Negara untuk penyaluran PASOS berikutnya yang informasi dari kebanyakan boleh diadakan menurut versi dari Dina Sosial PASI.